Anggaran dana COVID-19 di Kabupaten Sarolangun yang dikelola oleh beberapa OPD yang tergabung dalam tim gugus COVID-19 Kabupaten Sarolangun telah dikeluarkan berkisar 90%. Dari jumlah anggaran sebanyak 46 miliar rupiah, 10% dari pagu anggaran diprediksi akan menjadi anggaran silpa. Bidang perbendaharaan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun sepanjang tahun 2021 telah melakukan pencairan anggaran dana COVID-19 sebesar 90% dari jumlah 46 miliar rupiah. Pengelolaan dana COVID-19 yang dikelola oleh beberapa OPD diantaranya Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, Katip Kuswai, Pol PP, BBBD, serta Dinas PU di tahun 2021 telah melakukan pencairan yang diperuntukkan untuk pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19 tahun 2021. Sementara Dinas Kesehatan Sarolangun yang menjadi lining sektor pemulihan dengan pelaksanaan vaksin secara keseluruhan telah mengeluarkan biaya insentif tenaga kesehatan yang melakukan vaksin. Ahmad Subuhan menjelaskan secara keseluruhan dana COVID-19 yang dikelola oleh OPD terkait telah dicairkan. Namun terdapat anggaran silpa yang disebabkan pasien COVID-19 di Sarolangun dalam beberapa bulan terakhir nihil, sehingga pencairan pasien COVID-19 tidak dilakukan. Maka dari itu, untuk anggaran pasien COVID-19 dipastikan akan silpa dan dikembalikan pada kas daerah. Untuk dana COVID-19 yang kita di Kabupaten Sarolangun, alhamdulillah sudah kita cairkan inapkes seperti di rumah sakit umum, di inapkes dengan bukes mas-bukes masnya sudah kita cairkan, itu berbentuk insentifnya itu seperti insentif untuk tenaga-tenaga vaksinasi sudah kita bayarkan. Dan di OPD-OPD terkait hubus tugas COVID-19 seperti di BPD, PU, dengan sebuah kelolaannya, dengan pol PP pengamanannya, alhamdulillah sudah kita cairkan. Kurang di kisaran 40. Lebih kurang seseluruhan sudah kita cairkan. Mungkin ada ubarak osilpa seperti pencairan yang berkaitan dengan pasien COVID-19 karena alhamdulillah Kabupaten Sarolangun, pasien COVID-19 nol, jadi mungkin yang insentif untuk itu kita tidak bisa cairkan.